Jadi hari ini kita coba bahas gimana caranya membuat grafik survei elektabilitas cawapres tahun pemilu 2024 Disini ada periodo surveinya adalah 29 Oktober sampai dengan 5 November 2023 Kemudian disini ada rilis medianya adalah tanggal 9 November dari Populi Center Ini adalah data-datanya, kita ambil data-data survei dari Populi Center seperti seperti ini Dan kita akan membuat grafiknya 3 cawapres yang kegiatan pemilu tahun 2024 Kita buat simulasi seperti di Microsoft Excel seperti yang sudah-sudah Kita masuk saja ke Microsoft Excel Ini misalkan data-data yang diambil dari Populi Center Dimulai dari Mei, elektabilitasnya dimulai dari Mei 2023 sampai dengan November 2023 Dan ini ada 3 cawapres yaitu Gibran Raka Bumi Raka, Mahfud MD, dan Mohamed Iskandar Dan kita akan coba langsung membuat chartnya seperti apa Caranya sangat mudah sekali Dari sini kita blok saja seperti seperti ini Oke, kemudian kita pilih Insert Kemudian kita pilih Chart disini Kemudian disini kita pilih yang 3D Bar seperti 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 ini Klik seperti seperti ini Dan ini grafiknya sudah terbuat ya Nah, kita coba gedein dulu disini Tarik seperti 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 ini Oke, seperti seperti ini ya Ini ada beberapa grafik yang disini adalah nama-nama cawapres Ini atau cawapres ya Kemudian disini ada presentasinya Dan kita coba balik disini di switch antara vertikal dan horizontalnya Dari menu desain kemudian kita switch kolom Klik seperti seperti ini Nah, grafiknya seperti seperti ini ya Ini kita buat grafik sesuai dengan data yang diambil dari survey populi center ya Dan kalau sudah seperti ini Ini kita bisa lihat data chartnya disini Chart batangnya atau point atau series pointnya Ini warna-warni Saya tidak ingin warna-warni Misalnya disini kita pilih yang satu warna saja Kecuali untuk bulan saat ini gitu ya Nah, caranya seperti apa? Disini kita pilih desain Kemudian disini kita pilih change color Ya, change color Kemudian kita pilih yang monochrome Yang ini Oke, ini sudah buat seperti seperti ini ya Nah, kalau sudah seperti ini kita pilih chart tipenya Atau chart style-nya kita pilih yang ini Yang hitam ya Atau juga boleh pilih-pilih grafik yang sesuai dengan selera kalian Tapi kita coba yang hitam Biar lebih jelas Seperti seperti ini Nah, ini sudah agak bagus ya grafiknya ya Kemudian Langkah berikutnya ini adalah chart title Chart title-nya kita ganti disini Dari sini ya Nah, ini kita copy-kan saja Kita klik kanan, copy Kemudian kita masuk ke chart title Kita double-click Kemudian kita tekan CTRL V Control faster ya Nah, disini ada judulnya Sekarang sudah elektabilitas Awapras pemilu 2024 Versi Populi Center ya Ya, seperti itu Nah, sekarang sudah ada chart batangnya Seperti seperti ini Bar ya Dan Ini kita sudah lihat juga ada seris-serisnya Nah, seris ini sebenarnya ini adalah bulan Bulan sesuai dengan data yang ada di tabel ini Kita turunkan dulu Nah, ini ya Nah, coba kita ganti untuk seris 7 Seris 6, seris 5, sampai seris 1-nya Dengan nama-nama bulan yang ada disini Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah sekali Dari menu design Kita pilih yang select data Ya, seperti seperti ini Nah, ini seris-seris 1 sampai seris 7 Sebenarnya ini adalah bulan ya Coba kita edit Klik Oke, kita seris value-nya dulu dilihat Klik Nah, berarti disini adalah May 2023 Maka seris name-nya kita ambil yang ini saja Klik Nah, sekarang kita klik OK Oke, sudah berubah ini May 2023 ya Sekarang seris 2 Kita edit lagi Nah, kita cek dulu Oh, ini berarti Juni Berarti seris name-nya adalah yang ini Oke Nah, seperti itu ya Kita edit lagi yang ini Berarti ini adalah Juli Oke Kemudian klik seris 4 Edit Agustus Kemudian OK Klik seris 5 Edit Kemudian September Kemudian OK Seris 6 Edit lagi Oktober Kemudian OK Dan seris 7 terakhir Klik edit Kemudian ini November Kemudian klik OK Nah, sekarang sudah berganti ya Ini dari mulai May Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November Sudah berganti Sekarang Ini nama-nama cawapresnya Dari mulai Gibran Kemudian Mahfud MD Dan YM ini sekandar Kita klik OK Nah, ini sudah berubah ya Oke, jadi seperti itu Nah, kalau sudah kayak gini Ini tinggal gedein aja Biar menutup tabelnya Seperti kayak gini Ini juga turunin Seret Nah, kayak gini kan lebih bagus ya Sekarang kita akan bedain Bahwa untuk bulan November Batangnya atau barnya Kita kasih warna yang berbeda ya Kalau ini kan monochrome Karena ini adalah bulan saat ini Nah, caranya sangat mudah Caranya klik seperti ini Kemudian klik kanan Kemudian disini Kita kasih label dulu Atau warna dulu ya Jadi caranya warna dulu Kita pilih-pilih Sini shape fill Kemudian kita kasih warna Misalkan warnanya Terserah ya Mau warna apapun ya Misalkan saya pilih oran Sesuai dengan data cat Dari populis center ya Seperti itu Nah, karena disini bulan November Maka dikasih warna yang berbeda Berarti bulan saat ini Untuk cat yang ini ya Oke Selanjutnya disini Kita kasih labelnya Bahwa labelnya ini Diambil dari data-data yang ada disini Ini adalah value labelnya gitu kan Nah, kita geser dulu Seperti ini Kemudian kita klik kanan Untuk memberi label Add data label Seperti ini Nah, ini sudah muncul kan Seperti itu ya Klik kanan Add data label Ini juga Klik kanan Add data label Ini juga sama Klik kanan Add data label Kemudian ini juga sama Klik kanan Add data label Jadi semuanya di label ya Nah, kalau misalnya saya klik kanan yang ini Berarti ini juga sama muncul ya Jadi add data label Keterakhir yang ini Add data label Oke, sudah ada labelnya semua ya Nah, karena disini Grafiknya yang bulan Juni Kita kasih warna yang berbeda Maka kita kasih warna yang lain juga disini ya Atau value-nya juga Kasih beda ya Untuk label yang ada disini Caranya seperti apa Disini kita bisa Klik kanan Kita bisa Atur fill-nya Disini fill-nya misalnya Kita kasih warna hitam Ya Kemudian kita Filih home Kita kasih warna Tebal dulu Bukan warna ya Pond board Kemudian ukuran hurufnya Kita gedein saja Misalnya 14 Kayak gini ya Nah, kayak gitu kan Oke Jadi cukup sederhana Dan sangat mudah Untuk membuat cat Seperti kayak gini ya Ini versi Populi Center ya Ini dua Untuk Muhaymin Iskandar 12,3% Mahput Mahput MD adalah 16,3% Kemudian Gibran Raka Buming Raka Adalah 25,9% Ini Cat-nya dimulai Dari Mulai Mei Sampai dengan November Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober November Ini juga sama ya Jadi setiap bulan Grafiknya ada perubahan ya Dan mungkin nanti Akan berubah-ubah juga Sesuai dengan Elektibilitas Elektibilitas Sesuai dengan Elektibilitas masing-masing Cawa presenya gitu ya Oke Ini juga bisa dikasih Apa namanya Foto ya Foto misalkan Bapak Muhaymin Iskandar Kasi foto Kemudian Mahput MD juga kasih foto Ini juga kasih foto ya Jadi seperti itu Oke Ini aja video Tutorial membuat Grafik Elektibilitas Cawa pres Pada pemilu Tahun 2024 Versi Populi Center Ini rilis terbaru Dari bulan November Oke Demikian video kali ini Terima kasih sudah nonton Dan Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton